Bomber Timnas Irak merasa pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia tak akan sulitkan timnya. Seperti diketahui, tim Asia Barat dan Asia Tenggara tersebut akan saling bentrok kembali. Mereka akan berhadapan pada laga kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, kedua tim ini sudah saling bertemu pada November lalu. Hasilnya, Singa Mesopotamia sukses menaklukkan tim Garuda dengan skor telak 5-1. Kini, pertemuan kedua akan berlangsung di kandang Indonesia. Laga tersebut rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang. Untuk saat ini, Irak sudah dipastikan lolos keputaran ketiga babak kualifikasi. Anak Asuh Yesus Kasas untuk saat ini menempati peringkat pertama kelasemen sementara Grup F dengan 12 poin. Dengan angka tersebut, mereka sudah tidak mungkin turun dari posisi 2 besar. Sementara itu, Timnas Indonesia menempati peringkat kedua kelasemen sementara. Tim Besutan Sintai Yong sejauh ini telah mengoleksi 7 poin. Hanya butuh satu kemenangan lagi agar Tim Merah Putih memastikan diri lolos keputaran ketiga dan menemani Singa Mesopotamia. Oleh sebab itu, Sin dan anak Asuhnya mengincar kemenangan pada Laga melawan Irak mendatang. Di lain sisi, skuad tim Asia Barat juga sangat percaya diri untuk menutup Grup F dengan hasil sempurna. Mereka tak akan membiarkan siapapun untuk mengalahkan mereka nantinya. Bahkan, Indonesia dianggap bukanlah sebuah ancaman besar bagi mereka. Hal itu disampaikan langsung oleh sang bomber, yakni Mohanad Ali. Pemain berusia 23 tahun itu baru-baru ini berbicara soal Laga Irak melawan Indonesia nanti. Dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa tidak ada yang sulit pada pertandingan mendatang. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, ucap Ali, dikutip Super Bowl.id dari Win-Win. Rasa percaya diri itu tumbuh karena mereka akan berjuang demi para penggemar yang mendukung nantinya. Kemenangan di SUGBK dirasa akan sangat realistis untuk mereka dapatkan dalam laga mendatang. Dan kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, jelasnya.